PEMBICARA 1 Sebanyak 9 wakil Indonesia akan berlaga pada hari kedua penyelenggaraan turnamen Taipei Open 2023, Rabu, 21 Juni 2023, di Tian MU Arena, Taipei, Taiwan. Indonesia mengirimkan 10 wakil pada turnamen yang akan berlangsung hingga 25 Juni mendatang. Sektor tunggal putra Chiko Aura Diwardoyo akan bertanding melawan wakil tuan rumah, Lu Chia Hang. Pertandingan perdana Taipei Open 2023 harus menjadi titik balik bagi Chiko. Setelah gagal lolos ke babak 16 besar pada Indonesia Open 2023 lalu, membuat Chiko memasang target terbaik pada turnamen Super 300 itu. Febriana Dwi Puji Kusuma, Amalia Cahyapratiwi, Ganda Putri, menjadi unggulan pertama pada Taipei Open 2023. Pada partai 32 besar Taipei Open keduanya akan bertanding melawan wakil tuan rumah, Yan Fei Chen, Lai Ching San. Momen Taipei Open 2023 akan menjadi wahana bagi para wakil Indonesia untuk meraih poin dan memperbaiki peringkat dunia. Rehan Naufalku Sarjanto, Lisa Ayuku Sumawati akan memperbaiki penampilannya setelah gagal dalam tiga turnamen terakhir. Indonesia sebelumnya telah meloloskan satu wakil ke babak kedua yakni Rachel Alesha Rose, May Lisa Trias Puspita Sari. Mereka berhasil melaju ke babak 16 besar Taipei Open 2023 usai mengandaskan wakil tuan rumah dua game langsung. Rachel Trias membutuhkan kemenangan dengan skor 25-23, 21-19 lewat pikungan tajam dalam dua game tersebut. Pada Taipei Open 2023, Indonesia tidak mengirim wakil pada nomor Ganda Putra. Berikut jadwal wakil Indonesia pada babak 32 besar Taipei Open 2023, Rabu, 21 Juni 2023. Sementara itu, May Lisa Trias Puspita Sari Rachel Alesha Rose melaju ke 16 besar Taipei Open 2023 usai memenangkan laga sengit melawan wakil tuan rumah. Sia P. Ishan Seng Yuqi dengan skor 25-23, 21-19 dalam waktu 52 menit. Bermain di TNMU Arena, University of Taipei. Selasa 20 Juni, May Lisa Rachel tertinggal lebih dulu hingga 2-6, namun bangkit dan berbalik umbul 11-8 saat interval. Usai jeda, Sia Seng kembali merebut keunggulan hingga 16-13. May Lisa Rachel yang tak menyerah berhasil mengejar poin, memaksa DUC 20-20. Dalam situasi genting, mereka sempat tertinggal 20-21, namun merebut 3 poin beruntun untuk menang 23-21 di game pertama. Pada game kedua, May Lisa Rachel kembali, telat panas, dan tertinggal hingga April 10, namun berhasil mendekat menjadi Juli 11 saat interval. Usai jeda, mereka merebut 6 poin untuk memimpin 13-11, tetapi kembali disalib Sia Seng menjadi 14-13. Dua tuan rumah sempat menjauh hingga 18-15, namun May Lisa Rachel tampil gemilang untuk menyalib 19-18. Sempat disamakan 19-19, May Lisa Rachel akhirnya sukses meraih 2 poin dan menutup game kedua dengan skor tipis 21-19. Di babak 16 besar, mereka akan berjumpa pemenang antara Huang Zingling, Jiang Yihua, Taiwan, versus Liu Ling, Shin Sung Chen, Korea Selatan, yang baru akan bertanding Rabu. May Lisa Rachel menjadi satu-satunya wakil Indonesia yang bertanding hari ini.